Terima kasih telah menonton 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 Udah yuk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton You masih berduka Terima kasih telah menonton 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 Nyatet. Iya, sama. Gua juga gak nyatet. Eh, Din Din. Tanyaan mau pinjem sama cowok itu deh. Soalnya kemarin gua liat, dia nyatet. Dan dia serius banget merhatiin dosennya waktu ngasih materi. Dia? Iya, dia yoga. Dia sih materi kuliah pasti nyatet. Soalnya dia kan rajin. Emang dia kuliah di sini ya? Kok gua baru liat? Dia angkatan atas. Tapi ada beberapa materi yang harus diambil lagi. Jadinya dia ambil kelas kita. Makanya lu sering-sering masuk. Biar tau siapa aja yang masuk kelas kita. Tapi untung-untungan sih dapet materi kuliah dari dia. Soalnya dia orangnya pelit abis. Serius lo? Bagus. Gak jadi ah. Kalau misalkan gua minjem sama dia juga belum tentukan dikasih. Udah males duluan gue. Yang tak pernah senang. Eh yaudah kalau gitu makasih banyak ya. Gue mau cabut duluan. Bye. Bye. Seperti yang kau bilang. Sungguhlah. Halo. Hai. Lo yoga kan? Kelalan dong? Nama gue Astri. Yoga. Kok tau lu dingin banget sih? Dinginnya itu kayak. Aduh pokoknya di bawah 0 derajat celcius. Lo baik-baik aja kan? Lo masih suka sama cewe kan? Lo masih suka sama cewe kan? Lo masih suka sama cewe kan? Secara cowok seganteng dan sekaya lo gak suka sama cewe. Gimana ceritanya? Coba ya ampun bisa gawat banget kalau kayak gitu. Lo bisa diem gak sih? Tidak bisa. Sebelum lo males cinta gue. Udah tau gue cinta mati sama lo. Ih mau kemana? Ih mau kemana? Yoga. Aduh. Eh dengerin dulu. Isu yang beradar itu bilang kalau misalkan lo itu gak bisa mukun dari mantan lo. Iya kan? Eh itu bukan urusan lo. Gimana sih? Mulai sekarang semua urusan lo itu urusan gue loh. Orang gue cinta mati banget sama lo. Eh rasanya banget sih lo. Enggak juga. Tapi ya Rani itu kan udah aneh gak ilo tiga tahun yang lalu. Kok sampai hari ini gak move on-move on juga sih? Emang cuma gara-gara kematian dia itu di depan mata lo, terus lo gak bisa move on gitu dari dia? Hmm parah gampo kayak gitu. Ih tunggu, 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 tunggu. Ih asal lo tau ya Rani itu gak sebaik yang lo bayangin. Eh gue minta sama lo ya. Jaga mulut lo. Jangan ngomong kayak gitu lagi. Mulut-mulut gue. Ya ngomong siapa gue? Terserah gue gue mau kayak gimana juga. Ibut banget. Lagian tuh ya gue tuh cuman gak mau lo tuh dirundung rasa bersalah karena kematian si Rani itu. Gue tuh pengen lo move on. Move on. Susah banget coba sama move on. Emangnya lo siapa sih? Sampai ngurusin urusan gue segala. Ya ampun Yoga. Please deh gak usah so amnesia ya ampun. Kan udah kenalan disana, Masa lupa. Ketemu cewek secantik ini tiba-tiba lupa. Aduh parah banget. Jadi gimana? Jadi gak? Gue diterima gak jadi pacar loh. Udah cantik banget kayak gini juga. Gimana sih? Apaan sih? Eh cewek seterus. Awas. Gimana? Eh nyangkut. Gimana sih? Gala-gala lewat sini lagi. Yang lewat parah. Lo? Aduh. Kenapa sih lo? Lo tuh gak punya mata ya? Dari tadi lo tuh udah nabrak gue mulu tau gak? Eh. Kalo ngomong jangan sembarangan ya. Lo yang gak punya mata. Oh, gue tau. Lo sengaja ya pengen nabrak gue? Lo bilang apa? Gue yang sengaja mau nabrak lo. Buat apa gue sengaja nabrak lo? Lo kali itu yang sengaja. Ngapain gue sengaja? Gak ada untungnya kali. Ini semua tuh gara-gara lo tau. Lo tuh bikin gue ribet. Pasal lo tau ya. Mau pikir gue dapet untungnya gitu nabrak lo? Gak ada. Lo maaf bikin gue sia. Bye. Eh, jadi cewe nyolot banget sih. Eh. Tuh cowok gue bingung nih nyari masalah mulu kenapa sih dia? Tau. Eh. Tapi bro, kalo gue liat-liat sih penampilannya. Anaknya sopan. Ramah. Kerja keras lagi. Satoy lo, satoy. Tunggu-tunggu, tapi kayaknya bener deh. Tuh anak kayaknya tuh baik. Pekerja keras. Itu cocok banget. Kalo kita jodohin sama mantan terindak kita. Andin. Iya gak? Bener-bener. Ya boleh lah. Kayak gue. Cool. Kayak lo cool-cool akan. Eh, yang jelas-jelas tuh anak. Itu baik. Kerja keras kayak abang Rio. Iya kan? Iya bener. Kayak gue cool. Udah udah udah. Lo berdua tuh gak ada yang cocok. Ya. Yang jelas. Itu penampilannya kayak gue banget. Ya. Berdua kerja keras. Rajin. Eh, gue lagi apaan sih ya lo kayak gitu-gitu. Ah, gue yang seru. Eh, ah. Dengerin gue. Kalo gue pikir-pikir. Itu orang. Ya. Itu pas banget. Kalo gantiin posisi kita. Gimana? Setuju gak? Setuju gak? Pasti setuju gak tau kalo dia. Ya. Kalo gue ya setuju aja deh. Kalo lo gimana? You see yes. Maaf ya gue telat. Hei. Tadi macet banget di jalan. Terus di kamus tadi lagi ada trouble. It's okay baby. No problem. Gapapa. Eh, kenalin. Reiki. Reiki. Andi. Ya udah duduk. Ayah. Oh iya. Oh iya. Gue turut. Berluka cita ya soal cowoknya. Devi udah cerita semua tentang cowok. Eh. Lo mau pesen apa? Iya. Pesen aja semua makanan disini enak-enak kok. Apa? Eh nggak. Ntar aja. Tapi sebenernya makasih ya. Betul. Gimana tadi lu udah ketemu sama orangnya kan? Dan orangnya jadi pake jasa kita. Jadi kok Din. Tapi ada penikanan budget Din. Tapi nggak banyak kok. Dikit. Yang penting kita masih untung lah. Ya nggak apa-apa sih. Tapi gue lagi mikirin aja nih. Gue nombokinnya gimana? Soalnya gue udah minta dari PT Jaya untuk bayar tapi dia agak terlambat sekitar 2 mingguan. Hah? Ya jadi gimana dong Din? Ya makanya gue juga bingung. Ada masalah biaya. Tenang aja. Gue bisa bantu kok. Lo mau bantu? Ini masalah budgetnya tuh nggak sedikit loh. Tenang aja. Serius loh. Serius lah. Nah itu dong baru temen. Temen nggak pelit. Din. Makasih banyak ya. Iya. Wah, wah, wah. Wah. Dia mulai pake uang nih buat nari pernyataan Andin. Gawat nih. Pokoknya kita harus cari cara nih. Gue gagalin rencana ini. Ini gue takut nih si Andin. Bakal tergiur yang sambung duit. Betul tuh. Apalagi dia lagi adain proyek kan. Pasti butuh duit. Bener tuh. Aduh. Apalagi nanti kalau siandain kena. Susah tuh lo pasnya. Pasalnya utang budi men. Utang budi. Udah, 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 udah. Udah, udah. Udah. Makanya dong. Lo ngakuin sesuatu. Mikir. Apa kayak. Tahan. Gak apa-apa nih lo minjemin uang lo ke gue. Soalnya gue bener-bener gak enak. Lagian buat apa juga gue diemin di bank. Mending gue kasih tau lo kan. Lo kan lagi butuh. Iya sih. Sekali lagi makasih banyak ya. Padahal lo kan baru kenal sama gue. Tapi lo udah percaya. Sampai minjemin uang kayak gini. Iya. Ya gue emang baru kenal sama lo. Tapi kan kalau sama Devi gue udah kenal apa-apa. Ya wajar lah kalau gue percaya sama lo. Oh ya gimana. Kalau misalkan gue traktir lo makan. Sebagai tanda terima kasih. Boleh, boleh. Lagian kan lo belum makan kan. Tadi kata Devi lo belum makan dari siap. Ya ampun. Perhatian banget sih ini cowok. Jadi sedih deh. Karena gue udah gak punya cowok lagi. Coba aja masih ada pacar. Pasti perhatiannya ke dia. Jadi lo gak suka jengkol? Sama. Gue juga gak suka. Baunya tuh gak banget tau gak. Apalagi kalau nyokap gue tau gue makan jengkol. Gue kasih gomel. Ya kumpul perhatian banget sama lo. Gak salah. Anak sayangan. Gue ke toilet dulu ya sebentar. Eh. Gue ke toilet dulu ya sebentar. Ya. Rasain lo gue. Kerjain lo. Hehehe. Kunyah. Oh. Enak. Rasain. Wuuuh. Udah. 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 Masalah catering yang gue bantuin itu Ada lagi gak event yang lain bisa gue bantuin? Eh, lo kenapa? Lo abis makan jengkol ya? Jengkol? Dari mana jengkol? Buat lo mau jengkol! Eh, lo kan tau kita masanya sama, ya kan? Ah, sorry, sorry Eh, Andin Andin, lo mau kemana? Halo? Hai, Uga! Baru sampe kantor ya? Siapa nih? Ih, masa lupa sih? Gue itu asri Kayaknya baru kemarin dikenalan di kampus Oh, iya Ada apa ya? Tapi gitu, ada poin bangsi Tapi sebenernya gue cuma tanya setahu sama lo Kalau misalkan lo sampe ruangan lo Terus bulu kuduk lo merinding Itu tandanya ada yang lagi kangen sama lo Lo ngomong apaan sih? Ih, yaudah sih dengerin aja Terus ya, pas nanti masuk Kalau bingkai foto yang ada di kantor lo itu jatuh Buru-buru deh beresin Soalnya Yang lagi kangen sama lo itu ada di situ Eh, lo ngomong apaan? Jangan ngaco deh Ih, orang ngasih tau juga Emangnya gak boleh ya Kalau misalkan gue ngasih tau orang yang gue cintai? Cuek banget, jutek banget ya Jokong ngomong kayak gitu doang Aduh udah deh, lo Lo jangan ngesok jadi paranormal ya Ih, siapa yang so-soan jadi paranormal? Lo aja yang paranoid kalau kayak gitu Eh Apaan sih itu orang? Dimatikan lagi Apa-apaan? Coba jadi cowok kayak gini Halo, Dev Hari ini gue tuh lagi sibuk banget Ini aja abis meeting gue ada meeting lagi Jadi gak mungkin kalau misalkan gue balik ke kantor Oh iya? Lo sibuk banget ya, Shay? Iya, gue tuh lagi sibuk banget Eh Eh, kok jadi lo yang di depan sibuk sih? Gue yang di depan dong Gue senior nih, senior Mantan pertamanya Andin Gue yang di depan Eh, emang lo mantan seniornya Andin Tapi gue mantan terindahnya Andin Jadi gue lah yang mantan di depan Eh, gak bisa gue harus di depan Eh, tunggu, 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 tunggu Lubut gue pada ribut banget sih Hmm? Pakai rebutan posisi segala Eh, yang harusnya duduk di depan Itu gue Tapi gue santai aja Ya, ini lap? Deb Kayaknya gue Ngerasa ada yang aneh deh Ya padahal kan siang bolong Dan gue lagi ada di mobil Tapi kenapa gue merinding banget ya? Tunggu lupa ada siap ada berisik jadi bisa ngerasain kita kan jangan-jangan lo demam ya enggak nggak mungkin nggak mungkin kayak gua ngerasa disini tuh ada setan tau nggak nih mobil gue mana ada siang-siang belum ada setan maka lo sakit ya udah deh aku ada disini loh aku kesini tuh buat ngehibur kamu buat temen kamu kerja itu cuma juga sih kamu juga nggak bisa ngeliat aku kamu juga bisa dengerin suara aku ih sude Rann coba aja kalau kamu ada disini kamu pasti bisa ngebantuin aku bisa ngehibur aku kalau aku lagi stress kayak gini aku kangen sama kamu sayang aku juga sama kangen sama kamu aku juga mau ngehibur kamu aku juga mau nemenin kamu sampai kamu selesai kerjaan kamu tapi gimana kamu nggak bisa kataku iiiis nggak enak kayak gini kalau bikin foto yang ada di kanan terus jatuh baru-baru dibelahin soalnya dia lagi kanan sama foto ada disitu apa bener ya yang diomongin sama asrid sayang aku disini nih kok kau bongong sih beda sih dong itu foto aku kok perasaan aku tiba-tiba nggak enak ya kayaknya ada makhluk lain yang mau masuk disini aku pergi dulu ya ya silahkan masuk silahkan masuk misi pak ya kau segar bagai bunga wangi dalam oh jadi lo yang namanya yoga sapianto itu oh jadi lo yang megang acara di kantor gua haa nah menurut pengelihatan gua nih ya penciuman gua nih ya tuh cowok tuh sebenernya bae cuman ya agak sombong aja gimana sih tapi hatinya tuh bae kayak gua jah ya lu muji diri percuma lu tuh udah jadi ghost kagak ngefek percuma iya bener eh tapi ya tadi gua ngeliat foto si rani ada di atas mejanya itu cowok rani lu kenal iya rani yang cantik ngegemesin kalo lay ngomong tuh aduh lucu banget atau lu gak kenal sih ah gak gaul enak nih gak gaul lu kenal gak? bentar bentar kayaknya gua tau deh yang TPU nya di setiabadi tuh kok sama kayak gua sih? lu disitu juga? iya dia tuh yang tengil-tengil gitu kan ya? ah bener banget berarti kita tuh satu TPU kok gua gak kena kenal sih? apa karena gua kurang eksis atau gua anak baru? tau tapi ya mending lu gak perlu tau namanya Susi Rani-Rani tuh kalo udah urusan sama dia meribet banget asli iya gak? bener-bener dia tau banget tapi bentar 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 kalo gua pikir-pikir itu cowok itu cinta mati dia sama itu cewek siapa tadi? rani nah soalnya foto itu cewek udah mati masih disimpen di meja kantornya dia berarti fix fix dia tuh cinta mati sama tuh cewek biasa aja sih ngomongnya ah apalagi lu pasti nih ceweknya kasian amat dia ya punya cowok modelnya kayak gini bakal mendadak cepet mati tuh dia apa-apaan nih? apa-apaan nih ha? ini budget gede banget gak mungkin lah mau korupsi ya? lo apa-apaan sih? kenapa jadi ngomongin budget? eh lagi pulau bos lu juga udah setuju gue kesini buat ngomongin soal konten bukan soal budget gini duduknya gini duduknya kalo misalkan lo gak suka lo cari aja game baru gue juga males ketemu sama lo rupain gue kerja bareng sama lo ih emang lo pikir gue juga suka ha? ngeliat gaya lo yang selebor aja gue gak yakin lo mampu ngurusin acara gue yaudah kalo misalkan lo gak yakin caranya lain udah lagi pulau DPnya juga gak bisa gue balikin jadi gimana mau gak? kalo gak mau yaudah lumayan gue dapet DP ya 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 udah deh depan DPnya gak bisa dibalikin tapi inget ya gue mau acara gue tuh berjalan dengan lancar dan aman oke? bye ayo dicinta goin dulu bersamamu Warnai hari ini aja Iyo, namun dari mana sih, Toro? Iiiiih! Selim banget sih itu cowok! Kenapa gue harus ketemu sama cowoknya Belen itu? Kayak bete aja, tau gak? Iiiih! Aduh! Andin? Aduh! Kamu kok... Kamu ngapain sih? Sendirian gak? Bi, iya tadi gue abis ketemu sama cowok. Dan cowok tuh nyebelin banget tau gak? Bikin gue bete. Yang lu mau bikin gatheringnya itu? Iya. Lu sih gak ngajak gue. Kalo lu ngajak gue kan gue bisa temen. Iya gak? Ya tapi masalahnya gue tuh gak tau kalo misalkan gue ketemu sama cowok nyebelin itu. Ya udah. Lu usah sedih gitu dong. Mending kita makan siangannya. Gimana? Mau gak? Boleh. Boleh tapi... Gak bisa lama-lama ya, so abis ini gue ada meeting lagi. Hmm? Mau ditemenin? Emang lu udah waktu? Buat lu apa sih yang lu ya? Aduh ini cowok. Kayaknya asik banget deh kalo gue jadiin dia cowok gue. Gimana? Boleh? Ayo. 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 Bepepepep. Bungut bawa kemana lagi sama cowok playboy? Baga? Bi. Ayo. Ya, elah nih si Angga sama si Ruby kemana lagi? Hah? Eh, gue nitip parfum dong. Disana katanya murah-murah kan? Lo mau nitip parfum apa? Gak usah nitip lah. Biar gue aja, gak apa-apa kok. Emang lo biasanya pake parfum apaan sih? Prada, Bulgari, atau... Lo hafal banyak parfum ya? Gue aja gak hafal sama sekali. Lo harus tau ya, koleksi parfum gue tuh di rumah banyak banget. Pokoknya, kalo lo ke rumah gue, gue harus kasih tunjuk. Koleksi parfum ini, oke? Lo sekarang emang lagi pake parfum apa? Coba tuh. Eh, ini kenapa? Lo lagi pake parfum minyak nyong-nyong ya? Minyak nyong-nyong? Nyong-nyong apaan? Coba cuy. Eh, aduh. Eh, Andi. Eh, Andi! 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 Lo kenapa? Eh! Lo kenapa tau-tau sendiri? Gila lo ya? Tau lo, hampir gak akan gitu. Tau! 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 Tunggu, tunggu! Lo semprot pake minyak nyong-nyong. Iyah! Andi mana Andinya? Andi di sana. Eh si Andin gak bisa nyium-nyium bau begitu tuh? Gimana dia? Waduh! Gak pantes, dia tadi bingsan. Lu yakin itu bau minyak wanginya si Reki? Perasaan ya, tadi pas nganter lu, gak ada tuh bau yang aneh-aneh. Gua kan bakal berdua sama dia, yang main dia bau kok. Eh, lu kepikiran gak sih kalo disitu tuh ada makhluk halus gitu? Secara itu tempat kan pernah ada yang bunuh diri sebelum dibuat restoran. Ya gak sih? Ih, lu ngomong apaan sih? Kalo ngomong tuh jangan aneh-aneh. Dan gua juga yakin kalo misalkan Reki itu pake minyak nyong-nyong. Ih, masa sih say? Reki pake minyak nyong-nyong? Nih, gak mungkin ah. Kan tadi kan gua lama sama dia. Coba kalo misalkan lu berduaan sama dia dan lu cium baunya. Kalo misalkan lu sampe gak pingsan. Gua bakal beliin lu tiket liburan. Gratis. Ih, oga-oga-oga. Kalo lu yang mandiran-derita kayak gitu gue gak mau. Apalagi nyium, bau nyong-nyong. Eh, oh iya deh. Gua lupa. Bentar malam kan kita harus loading ke kantornya Yoga. Lu gak pergi? Aduh, bisa gak sih? Gua gak usah ikut. Ih, gimana lu gak pergi? Masalah teknis kan semuanya ada di lu. Gimana sih lu? Ya udah deh. Hai sayang. Aku kerjain. Hih, kecewak sih. Sayang. Hih, kesel deh. Udah aku gangguin juga. Tetep aja fokus kerja. Aduh, itu suara apaan lagi sih? Berisik banget. Gak tau orang lagi kerja apa? Aduh, sayang. Kasian banget. Kerjainya jadi keganggu. Lagian heran deh. Ngapain sih kerja malem-malem? Bukanya tidur juga. Huuuhh.. Gak.... Gak tau suara apaan lagi? Berisik banget sih. Sabar sayang, sabar. Gak bisa di bayarin. Gua harus kesana. Iya sayang kesana aja, aku temenin cepetan. Oh, jadi lo yang bikin keributan malem-malem kayak gini, ha? Apaan, Su, lo? Lo gak liat apa gue lagi kerja? Udah lagi pulang, gue juga udah minta izin sama satap Kalau gue bakal ngerjain ini semua Ya, tapi kerjaan lo nganggu kerja gue, tau gak? Ya, siapa suruh kerja malem-malem Eh, kerja kantoran itu dari pagi sampai sore Kalau malem ini harusnya istirahat Ya, terus yang sekarang lo lakuin ini Kalau bukan kerja apa namanya? Ya, gue juga terpaksa kali Kalau misalkan gue gak kerjain hari ini Mau ngerjain kapan? Kapan selesainya? Lo mau tanggung jawab emang? Pagi yang lo ada-ada aja sih Yang biasa ngerjain kerjaan kayak begini kan cowok Bukan cewek Kalau jatuh aja bertau rasa lo Ya udahlah, jangan ngurusin-ngurusan orang Urusin aja urusan lo Urusan da kerja Ini cewek soo banget sih Aku kerjain lo Aduh 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 Aduh, kaki gue Kaki, kaki lo kenapa? Hah? Aduh Aduh Kaki lo kenapa? Kaki gue sakit Aduh, kaki gue keseleraan deh Aku sakit banget Yaudah, gua bantu ya Gua bawa ke tukang urut, ya Bantu pas Aduh Kok malah digendung sih? Kok malah pelukan sih? Iiiiih Ini harusnya biarin aja kayak ditinggalin gitu Itu cuma kamu Aduh 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 Di seluruh rumah lah Lebih gampang diurutnya Enggak teriak-teriak Aduh Aduh Kenapa gue depok? Jauh juga ya? Emang gue harus santar ini cewek pulang Ternyata Kalau lagi pingsan gini Dia jauh lebih cantik daripada lagi ngomel Dua jurus cinta yang kau berikan Cukup untuk aku bertahan Dua jurus cinta yang kau berikan Dua jurus cinta yang kau berikan Dua jurus cinta yang kau berikan Kemana tuh cewek? Jangan-jangan gak bisa jalan lagi habis diurut semalam Kasian banget dia Kerja sampe malem Kakinya malah keselew Itu kalian gimana sih? Kok makanannya dikit banget? Itu tamu di depan banyak loh Harus ditambahin lagi ya? Iya bu Aduh Bisa lagi makan Din Lo dateng juga? Kaki lo gimana? Udah baik aja kok Makasih ada bantuin gue semalam Iya sama-sama Yaudah kalau gitu gue pengen ngecek yang lain dulu Ya pun gue lupa sesuatu Nggak Aku tak bisa membuat diriku Jauh 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 dari dirimu Karena kamu lah Mbak 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 gue salah ngambil langka nih Coba aja kalau misalkan tangga itu gak gue goyangin Itu cewek gak bakal jatuh terus hubungan mereka gak bakal deket kayak gini Gak salah ngambil strategi nih Lo harus ngelakuin sesuatu Aduh 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 Kalian tuh cewek Apa cowok sih? Lagian tuh ya Yoga itu cuma buat gue Nggak ada yang lain Apalagi tuh usah ngasih cewek tuh siapa namanya? Andin Eh Siapa yang mau keroyokan? Kita tuh disini tuh pengen ngasih tau lo Supaya lo jadi yang lurus tuh Jadi yang bener Bae Iya Jangan udah jadi manusia gak baik Sekarang lo udah mati Masih aja lo Ati lo besuk Berarti gak sih lo? Semarang lo Cewek jutek jelek Kita itu gak ngomong sembarangan Kita bertiga itu mau ngasih tau lo Supaya lo tuh berubah Hei Berubah Lo pikir gue power ranger Aduh Itu orang kasih tau Masih aja orang itu kasih tau Batu Gue marahin Sopo 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 Aku jadi enak banget nih sama yoga Sopo Tapi Yang nganterin gue pulang siapa ya? Hei Selamat ya say Hai, sukses lu acara kita. Hai, sukses sih sukses, tapi lu udah tengetelat. Ya sorry, Din, sorry. Gua kan tadi udah bilang, ceknya tuh minta ampun. Tapi lu tau kan, kalau misalkan gua tuh jatoh, dan gua juga dibawa sama yoga ke tukang urut. Tapi, lu tau gak siapa yang ngantriin gua pulang? Soalnya gua tuh bener-bener gak ingat sama sekali, karena pas di tukang urut gua pingsan. Terus gua udah ada dirumah aja. Si, Ci. Beneran nih, lu gak tau siapa orangnya. Ya kalau misalkan gua tau, gua gak pengen nanya sama lu. Masih, Cis. Yang jelas nih ya, cowoknya itu ganteng. Dan ternyata dia itu yang berhati mulia, dan baik hati, dan tidak sombong lagi. Siapa ya? Kasih tau gak ya? Siapa lagi kalau bukan? Yoga. Ci, Ci. Hah? Yoga? Yoga yang ngantriin gua pulang? Iya. Iya, Ci. Yoga, Yoga, Yoga. Duh, apaan sih lebay deh. Lebay, lebay. Tapi suka kan? Suka kan? Suka kan? Suka kan? Alah, bilang aja. Seneng kan? Pasti sakit gak? Mulut lo. Hai, Ran. Kamu pasti lagi tidur ya? Kamu pasti kangen banget ya sama aku. Sampai-sampai kamu dateng kesini. Rani sayang, aku mau ngasih tau kamu. Kalau kamu itu cewek paling terbaik yang pernah aku punya. Sampai-sampai gak bisa nerima cewek lain. Ya iyalah, aku itu cewek satu-satunya yang pantas buat kamu milikin. Makanya sekarang aku kesini, aku pengen minta maaf sama kamu. Minta maaf untuk apa? Aku, aku jatuh cinta sama cewek lain. Apa? Kamu jatuh cinta lagi? Aku juga gak tau. Perasaan ini muncul gitu aja. Perasaannya gak pernah ada. Dan ada terakhir waktu aku ketemu sama kamu. Siapa sih ceweknya siapa? Siapa kasih tau aku deh? Maafin aku ya. Selin banget sih. Rio, kamu tidur yang tenang ya sayang. Maaf ya, tadi aku bisa jalan-jalan. Aku gak tau kalau kamu mau kesini. Lagian sih, kamu mau ke makam aku gak bilang-bilang aku. Aku mau bilang. Aku suka sama cowok lagi. Kau marah gak sama aku. Andi suka sama cowok lain? Hancur hati aku. Hati aku hancur pas kamu ninggalin aku, Rio. Tapi semenjak ada dia, semuanya berubah. Karena dia orangnya jujur dan baik. Baikan juga aku. Pokoknya aku itu mantan terindak kamu. Kalo aja. Kalo misalkan dia emang jodoh aku, Rio. Aku minta kamu doain dia. Semoga dia nasibnya gak sama. Sama kayak kamu atau yang lain. Masa tiga kali aku pacaran. Semuanya meninggal. Orang-orang mau bilang apa sama aku. 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 Aku gak boleh kayak gini deh. Pokoknya, kalo sampe kamu bahagia, Aku juga akan bahagia deh, Din. Bahagia aku sekarang. Karena aku udah cerita semuanya sama kamu. Dan aku ngerasa kamu juga setuju dengan pendapat aku. Walaupun kamu gak ada di sini. Aku di sini dari tadi, Andi. Aku dengerin kamu. Hati aku tuh hancur. Andi. Yoga. Lo ngapain di sini? Lo ngapain di sini? Tadi tuh gue abis ziarah ke makam temen gue. Duh, gue gak berani jelasin ke dia nih. Kalo gue abis dari makam mantan gue. Sebab kan orang gak tau kalo gue punya pacar meninggal berturut-turut. Nanti dia malah takut lagi. Dan malah nuduh gue kalo gue yang bikin pacar gue meninggal. Oh, gue juga tadi abis ziarah ke makamnya mantan gue yang udah meninggal 3 tahun yang lalu. Lo mau pulang? Mobil lo mana? Oh, gue lagi gak bawa mobil. Tapi gue udah pesan taksi online sih. Gak usah lo cancel aja. Lo ikut bareng gue aja. Tapi gue... Udah, ayo udah. Ayo. Jadi pacar lo meninggal 3 tahun yang lalu saat lo ngejar mobilnya? Iya. Kok lo ke pemangkaman sendirian aja sih? Emangnya lo gak takut? Ngapain takut? Kan isinya juga orang meninggal semua. Iya, tapi kan banyak orang bilang kalo di kuburan itu banyak hantu gentayangan. Serem tau. Oh. Udah biarin aja. Sendiri gitu? Iya. Gak takut? Ya enggak lah. Kan yang meninggal juga manusia juga. Kalo misalkan raksasa, baru gue takut. Oh. Woi, lo ngapain sih naik-naik ke atasnya tuh? Jatuh mati lo. Turun! Kagak takut. Udah pernah. Udah deh, Ana. Lo kalo ngambek-ngambek, jangan kayak gini juga. Turun, turun, turun. Nanti muka lo makin jelek aja lo. Iya bener, udah. Lo turun. Lo kenapa sih emang? Andin yang bikin gue bete. Masa tadi Andin ke makam gue. Terus gak bilang ke yoga kalo itu ke makam gue. Malah bilangnya, aku abis ke makam temen aku. Sebel gak tuh? Dia malu kalian punya mantan kayak lo. Jangan pada ketawa. Yang gak disebut bukan cuman gue, tapi lo juga gak disebut. Sakit gak? Enggak. 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 Eh eh eh. Lebe, lebe! Uh! Uh! Rusuh lo. Jadi pas cewek lo kecelakaan, posisinya itu lo lagi ngejar cewek lo sama temennya? Iya. Ya, gue kira dia itu selingkuh sama tuh cowok, tapi gak taunya pas gue denger dari temennya, cowok itu cuman temen kuliahnya doang. Tunggu, 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 Tunggu. Jadi selama ini lo tuh salah persepsi dong tentang cewek lo? Iya, makanya gue nyesel banget sampe sekarang dan gue ngerasa bersalah banget. Kalo aja waktu itu gue gak nyelidikin tentang cowok itu dan gue gak ngejer kemana mereka pergi, pasti Rani gak bakal kecelakaan. Aduh, ehh. Terus kaki lo gimana? Kok masih pake tongkat? Ehh, gue cuma masih belum pede aja. Kalo lo ngerasa udah enakan, mendingan lo latihan jalan deh. Ya jangan sampe lo jalannya kebiasaan pincang. Kan gak lucu kalo cantik-cantik pincang. Di suatu festa, ku kenal dirinya. Gadis manis lucu, ingat mempercaya. Ehh, oh iya. By the way, gimana kalo kita makan? Ya sekalian gue pengen traktir lo, karena berkat lo, acara di kantor gue sukses. Serius nih? Berarti kalo misalkan di kantor lo ada acara lagi, gue bakal diundang jadi I.O nya kan? Iya, gampang pasti gue undang. Serius? Eh? Iya dong, tapi kayaknya gue pengen belajar jalan deh, gue harus pede. Aduh dah. Ya tapi belajar jalannya nanti aja, kita makan dulu ya. Lo lapar banget ya kayaknya? Laper banget. Hehehe, yaudah deh yuk. Oh, jadi itu cewek yang lagi dideketin sama si Yoga? Ya ampun Yoga, sejak kapan sih selera lo turun? Gue harus ngelakuin sesuatu. Hehehe. 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 Ih apa sih? Lepas apa sih? Lo jangan ganggu mantan lo lagi. Selama ini lo itu udah nyiksa mantan lo. Gue tau gak? Hehehe. Eh, lo siapa ngatur-ngatur hidup gue? Udahlah. Lo itu kan udah gak hidup di dunia, jadi sekarang saatnya buat lo itu jujur aja. Kalo sebenernya, lo itu selinggukan sama Dhani. Lo ngomong apaan sih? Sok tau banget ya tentang gue. Ya, waktu itu sih lo lagi pergi sama Dhani. Niatnya sih mau keluar kota. Tapi karena Yoga tau lo mau pergi sama Dhani, makanya Yoga ngejar mobil kalian. Karena dia panik, kalian berdua kecelakaan. Ya kan? Dan akhirnya, kalian berdua mati. He? Lo tuh jangan so tau deh. Sok-sok tau tentang Dhani lagi. Udahlah. Gue tuh udah nyelidikin siapa lo dan penyebab kematian lo. Dan asal lo tau, gue tuh pengen yang terbaik buat mantan gue. Jadi, lo itu gak bisa bohong sama gue. Terus hubungannya apa mantan lo sama gue? Ih, gak jelas lah. Eh, tapi gue salut ya sama temen-temen lo. Temen-temen lo bisa gitu nyembunyiin kebusukan lo dari Yoga. Dan mereka cuma bilang kalo lo sama Dhani itu cuma sebatas temen akrab. Eh, lo kebayang kan kelasan Yoga itu gimana? Dia cuma ngerasa kalo dia tuh nyesel udah buruk sangka sama lo. Dan sampe sekarang, dia tuh trauma deketin cewek. Cuma sebatas cewek kayak lo. Bisa diam gak sih? Lo berisik tau gak? Gue udah tau sekarang. Kenapa lo itu cuek? Terlihat sombong sama cewek. Dikernakan lo belum bisa ngelupain mantan lo kan? Ya iyalah wajar dia ngelakuin itu semua sama gue. Karena gue itu wanita yang emang pantas dicintai sampe mati. Iya iyalah itu oke. Kayak gitu juga sih. Ya gue juga orangnya bukan orang yang gampang akrab sama orang baru. Apalagi kalo dia cewek. Tapi gue penasaran deh. Gue pengen kenalan sama mantan lo itu. Keliatannya kayak orangnya baik. Dan kalo misalkan dia masih hidup sampe sekarang. Pasti kalian berdua bakal bahagia banget hidupnya. Mungkin. Tapi yang jelas sekarang gue udah sadar. Kalo Rani udah meninggal. Dan cinta gue juga gak mungkin terus-terusan tertinggal. Di makamnya. Wah! Lo itu bener-bener keterlaluan. Sampai sekarang yoga itu gak tau kebusukan lo. Yang dia tau. Dia cuma ngerasa menyesal. Karena udah ngebuat lo sama Dani itu meninggal. Eh! Kenapa jadi ngeribet sih? Itu kan urusan gue. Ya udah biarin aja kek. Gue tau. Lo pasti sihirkan sama gue. Karena mantan lo cintanya gak kayak yoga. Yang cintanya sampe mati. Eh! Enak aja lo! Yang jelas. Gue itu lagi cariin pacar buat mantan gue. Eh! Lo jangan mimpi deh. Lo itu udah meninggal. Emangnya lo bisa berkomunikasi sama manusia? Gak! Gak usah lebay! Ya kalau niatnya baik sih. Kali aja bisa. Kali. Gak usah kepedean deh. Pasti mantan lo gak secantik gue. Ya kan? Eh! Sembarang aja ngomong. Eh! Yang jelas mantan gue itu gak seburuk mukanya dan hatinya kayak lo. Gak usah. Gak usah. Eh! Eh! Jelek! Lo mau kemana? Eh! Jelek! Sekarang pikiran gue udah kebuka banget. Sejak gue kenal sama lo. Aku sih. Mencintai yang aku. Apa anseh lebay banget. Aku ingin meminangmu. Tuh jadi istriku. Maukah kau? Bersanding di hatiku. Tulus mencintaiku. Hingga akhir waktu. Jadikan aku rajamu. Menjaga hatimu. Mencintaiku apa adanya. Ya. Pelan-pelan aja. Engga. Ini gue udah bisa kok. Gue bisa. Tuh. Andin! Gue bisa. Din! Gue bisa! Tidak! Ini gue bisa! Iya, iya, iya. Lo bisa. Tapi jangan lari dulu. Andin! Tapi ini gue udah bisa jalan. Yuka! Yuka! Iya. Tapi jangan lari lo. Ntar lo jatoh. Ini gue udah bisa jalan. Dan udah pasti gue juga bisa lari. Dan lo pasti gak bisa ngejar gue. Engga, jangan. Nanti lo jatoh. Tekan. Tekan gue bisa. Coba lo kejar sini kalau berani. Bisa ngejar gak? Bisa ngejar gak? Bisa ngejar gak? Batu banget sih. Hei! Jangan lari! Bisa gak sih? Gak kena! Gak kena! Gak kena! Andin! Andin! Jaga hatimu Mencintaiku apa adanya Aku mati di hatimu Andin! Reki apa kabar? Baik. Udah lama banget kita gak ketemu. Gue susah banget nyarin lo. Emang iya ya? Kayaknya biasa aja deh. Oh iya. Gue mau nanya. Itu cowok tadi siapa yang ngejar-ngejar lo? Hah? Lo ngomong ngapaan sih? Masuk aja dulu yuk. Enggak, enggak, enggak. Ingat ya. Gue gak mau lo pacaran sama orang lain. Karena lo tuh ditakdirin untuk sama gue. Bukan sama cowok lain. Hah? Ini maksudnya apa, Andin? Gue balikin uang yang lo pinjemin ke gue. Maksudnya apa sih? Enggak, Din? Ya karena gue tau lo tuh gak ikhlas. Lo back sama gue karena pengen sesuatu kan? Supaya gue pengen jadi pacar lo. Andin, lo jangan nilai dari uangnya. Tapi lo nilai dari keikhlasan gue. Gue bener-bener ikhlas bantu lo. Tapi gue gak percaya. Makanya gue balikin uang ini. Din, gue cinta sama lo. Gue sayang sama lo. Please, terima gue jadi coba lo. Andin, Cuman lo satu-satunya cewek yang gue cinta. Please, terima gue ya. Oh ternyata selama ini mimpi gue bener ya. Lo selama ini selingkuh dari gue. Kak, kalian ini... Hancornya Reki. Wah, keterlaluan emang si Reki ya? Enggak. Tadi gimana tuh lo bisa bawa dua cewek itu ke situ? Ini karena gue kesel banget sama si Reki. Makanya gue masuk ke mimpi itu cewek. Nah, kenapa si Reki ada di sini? Karena gue mainin alam bau sadar di dia. Wah, hewat juga lo ya? Dasar play bocak teri. Jangan mau mimpi sama dia. Ceweknya banyak ada di mana-mana. Andin. Andin. Andin, 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 Andin. Andin, Andin, Andin. Tunggu dulu. Eh, Andin, Andin. Gue cinta sama lo. Andin. Yang gue pikir. Reki udah serius sama gue. Dan udah cinta sama gue. Ternyata dia tuh kok bohong. Dan malah ternyata dia tuh boy boy. Aku percaya. Kau kan tulus. Mencintaiku. Aku salah memimpin. Mau misalkan kayak gini terus. Aku berharap. Gue gak bisa pacaran lagi sama cowok. Gila, Din. Gila, Din. Jangan sedihin apa. Kita-kita jadi pada sedih juga kan ya? Iya, sedih banget, Din. Din, lo gue sekarang nyuruk banget sih. Iya. Iya. Gila, kenapa sih gue susial banget? Setiap kali gue pacaran. Kayak gue tuh membawa pengaruh buruk deh sama cowok gue. Si cowok gue pasti akan adapet masalah dan dia akan meninggal. Iya. Eh, Din. 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 Kita gak nunggu dulu kayak gitu kan, Din. Mati. Itu udah takdir, Din. Iya bener. Kalo aku bisa nolak takdir ya, Din. Aku juga gak pengen kecelakaan kali. Aku masih sayang sama kamu. Iya bener. Iya bener. Din. Lo gue jodoh banget sih. Jadi cewek-ceweknya Reki itu dateng buat nemuin kalian? Iya. Ternyata Reki tuh emang cowok paling playboy yang pernah gue temuin. Ya ampun. Tapi nih ya. Untungnya lo itu gak kemakan rayuan dia. Oh iya. Tadi si Yoga telpon. Katanya handphone lo gak aktif. Lo matiin ya? Iya. Emang kenapa? Ya gak tau sih, Shay. Tapi katanya sih dia bilang mau ketemuan aja sama lo. Eh, jangan-jangan lo pacarannya sama Yoga. Lo kok gak bilang gue sih? Cici, selamat ya Andin. Ya ampun sih. Ya gak mungkin lah gue pacaran sama dia. Lo tau sendiri kan? Setiap kali gue pacaran pasti pacar gue bakal meninggal. Lo mau ya gue meninggal? Meninggal itu sudah takdir, Shay. Lo jangan pikirin kayak gitu deh. Jadi menurut lo, mantan-mantan lo itu semua karena lo gitu meninggal? Enggak kan? Jadi gak usah dipikirin deh. Ya tapi tetep aja gue kan takut. Kok misalkan Yoga meninggal gimana? Terus orang-orang tau, orang-orang mau bilang gue apa? Ya ampun, Shay. Jauh banget sih pemikiran lo. Udah deh, lo jangan pikirin kayak gitu. Nia menurut gue, Yoga itu orangnya baik. Dan kayaknya dia itu cowok yang realis. Pokoknya nih ya, lo itu jangan patah semangat. Jangan sampe lo berpikiran atau berprinsip kalo lo tuh gak mau pacaran lagi. Rugi, rugi kali. Kayak gue nih, gonta ganti. Cape sih. Yah, jangan kayak gitu lagi ya. Makasih ya. Gue emang sahabat-sahabat gue. Iya dong, Shay. Pasti. Gue akan selalu ada buat lo. Di saat lo susah, seneng, gue akan ada. Yah. Yaudah deh, kalo gitu gue pengen ke kampus banyak banget materi ketinggalan. Iya, iya. Yaudah gue juga sekalian deh. Yuk. Mau ikut? Iya ikut. Marah aja. Cap selesai. Ayo. Bro. Kayaknya... Andin gak bakal nerima cowok lagi deh, bro. Dia tuh takut kalo cowok yang keempat bakal mati lagi kayak kita-kita, men. Kesian juga sih Andinnya. Sampai kayak gitu loh dia. Kayaknya nih. Kita harus cari cara buat ngasih tau sih Andin. Supaya dia gak ada pikiran kayak gitu lagi. Bener tuh. Tapi... Kayaknya kita butuh perantara deh, men. Maksud lo? Iya maksud gue. Kita tuh butuh orang yang bisa nyampein maksud kita. Ke Andin. Tapi... Gue gak tau siapa. Ah ramalan bintang lah. Asmara anda kurang membaik. Kayaknya udah seminggu udah kayak gini. Kapan coba asmara gue membaik? Eh, Yoke. Gue yakin nih? Hari ini sih Andin kuliah? Yakin lah. Emang lo gak denger tadi Andin bilang mau ke kampus? Kau nih. Ini enak nih kuping lo dipasang makannya. Eh... Bro. Ini urusan kita gak bakal kelar nih. Kalo kita belum menemuin orang yang bisa ngeliat kita buat bantuin masalah ini. Gimana dong? Iya itu dia. Siapa dong? Jadi... Gue gak tau. Aduh... Siapa lagi yang lempar-lepar? Ih... Lu ya... Aduh ngapain? Terus gak kayak gini iseng banget sih. Kau kena muka gue gimana coba? Ih... Intanya. Bukan malah pada jawab. Ih... Ngapain nendang-nendang ngebotol. Kau kena muka gue gimana coba? Emangnya pada punya duit buat bayar operasio plastik muka gue? Ah lo bisa ngeliat kita bertiga? Iya lo kok bi... Bi... Beneran lo? Wah... Heran ngeliat si Astri. Makin ngari makin aneh banget ya. Iya tau. Luar dia katanya dia bisa liat hantu. Hah? Masa lo kata siapa? Iban nih. Serem tau. Cabut juga nih. Ya emangnya kalo gue ngeliat kalian kenapa? Masalah banget. Hah? Apaan sih? Gini 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 gini. Gini 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 gini. Terserah lo mau ngomong apa aja. Ini ngapain sih? Ya udah terserah lo mau ngomong apa aja. Bebas. Yang jelas kalo bener lo bisa ngeliat kita bertiga. Kita bertiga itu mau minta tolong sama lo. Mantuin ya. Please please. Hmm... Biaya kosan, biaya kuliah. Kasih. Kuan di Pirlo. Punya duit kak? Gini gini jadi ya. Kan di dunia kita kan ga ada duit nih dunia hantu ya. Iya. Jadi keperasaannya jadi ikhlasin aja. Ikhlasin. Orang ikhah sisain Tuhan lo. Oh jadi kalian bertiga ini makhluk astral. Betul. Oke gue paham sekarang. Asal kalian bertiga tahunnya. Gue itu ga pernah takut sana namanya dunia hantu. Ga pernah. Sekarang kalian mau minta bercual apa? Aduh... Andin kemana sih? Emang dia ga masuk kuliah apa? Yoga ngubungin siapa sih? Aku yakin Yoga pasti ngubungin itu cewek nyebelin. Aku sedih deh. Cintanya Yoga udah berpaling. Aku harus ngelakuin sesuatu. Cia licik. Sebentar lagi itu. Lo tuh bakal em... em... Tunggu, tunggu, tunggu. Lo kok bisa ngeliat gue sih? Lo ngomong sama gue? Emang lo bisa? Eh... Lo siapa? Hii... Cia banget sih. Ngapain coba? Ngapain sih lo? Ini nih... Gue mau nunjukin video-video... Sama foto-foto yang harusnya... Lo tau dari tiga tahun yang mau. Video apaan? Ya udah sih liat dulu aja. Enggak. Enggak. Gue gak mau ngeliat video dari cewek aneh kayak lo. Ya ampun, Yoga biasa aja, Kiles. Ya ampun. Yoga... Kali ini tuh gue serius banget. Beneran, ini serius banget. Lo terus tau sebenernya kayak gimana? Nih ya, tunggu nih. Gue cariin dulu nih. Nih, nih, nih. Nih, nih. Nih. Hei sayang, kita lagi jalan-jalan. Rani bener-bener keterlaluan. Hei. Jadi ternyata selama ini dia selingkuh? Hei. Dia udah bohongin gue dong. Iya. Jadi ya, Yoga ya. Hari dimana lo kepuncak ngejar-ngejar mobil dia itu tuh lo gak salah. Sebagai cowoknya lo tuh udah dibohongin sama dia. Hei, kok lo jalan sama gue sih? Kacau nih orang. Ih, siapa sih nih orang? Seling banget deh. Ngapain sih lo bongkar-bongkar? Dia udah bener-bener kelewatan. Emang. Dan dia udah bikin gue ngerasa bersalah selama 3 tahun. Tega banget sih dia. Jadi, lo punya indera ke-6? Ya gitu deh. Aduh, nama lo siapa? Gue lupa. Ya ampun, Yoga. Nama gue itu Astri. Aduh ya. Selama ini gue ngejar-ngejar lo. Tapi lo gak pernah inget sama nama gue. Ampun. Iya, iya Astri. Sorry ya Astri kalo selama ini gue jutek dan gue curigaan sama lo. Tapi sekali lagi, sorry banget kalo gue gak bisa ngebales perasaan lo. Soalnya gue, gue... Kalo lo cinta kan sama Andin? Gue udah tau keles kalo masalah itu. Gue itu dapet pesem dari mantan-mantannya Andin. Kalo misalkan lo sama Andin itu harus sejadian. Para mantannya Andin? Iya, mantan-mantannya Andin bilang sama gue. Kalo lo sama Andin itu harus sejadian. Hah? Mereka ngomong gitu? Berarti mereka... Iya, mereka udah pada meninggal semua. Dan bukan Andin yang dibapin mereka meninggal. Itu karena takdir Tuhan. Ya udahlah. Sekarang mending lo temuin Andin, Gi. Lo tau gak? Kayaknya tuh ya, Andin tuh suka deh sama lo. Eh, Andin! Andin, yang pundin lo kemana aja? Gue dari tadi nyariin lo, gue teleponin lo, gak lo angkat. Baru aja gue mau ke rumah lo. Gue gak kemana-mana, kok gue ada di sini. Lo apa kabar? Kabar buruk. Kabar buruk? Kenapa? Iya, soalnya gue kangen sama seseorang. Berhari-hari gue kangen sama seseorang. Tapi orang yang gue kangen malah cuek. Siapa? Gue kangen sama mantannya Ruby, Rio Andin. Iyav, yuri, ya? Soalnya gue ku kangen sama rakam. Padar. Sangat. Iyau. Sama mesti manaa danerimu. Kegih. Iyau. Kegih. Kegih. Kegihana. Kegihana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Man, mantan-mantan gue, maksud lo Rubirio Aga? Iya, semua ini usaha dari mereka. Bentar, mereka selama ini berjasa. Mana mungkin? Mau kan ketemu sama mereka? Serius lo, lo dia bikin gue merinding dong. Ih, ngapain merinding? Biasa aja lo ketemu. Kenemu? Ih, itu pada ada di sini. Di mana? Di arah jam 12. Jam 12? Di depan lo. Di bangku. Eh, siap-siap ya. Aku bukanlah manusia sempurna. Bukan malaikat yang tak pernah salah. Nah, bunga yang pertama itu dari Rudi. Aku tak sejahat. Aku tak sejahat. Seperti yang kau bilang. Aku tak bisa memiliki dirimu. Hati dan cintaku. Nah, kalau yang itu dari Rio. Aku bukanlah manusia sempurna. Bukan malaikat yang tak pernah salah. Tapi aku tak sejahat. Seperti yang kau bilang. Itu dari Angga. Mereka bertiga itu pengen lo sama Yoga tuh baik-baik aja sampe nanti kalian masuk ke jajan pernikahan. Terima kasih, Om. Lubi. Angga. Kalian memang pantau terimpa belakang nih. Aku akan selalu beri kalian. Terima kasih, Astri, atas bantuannya. Terima kasih, Astri. Terima kasih. Kita bertiga udah lengkap. Sama-sama. Terima kasih. 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 Terima kasih.